Intro Wah, wah, wah Kalo ngeliat kegiatan goreng-menggoreng Di jam rawan begini, aduh Pasti bikin auto ngiler ya, Fudis Yes, jalan jam buka puasa gitu loh Ayo, musim ada kuat kan? Sabar ya, dikit lagi Eh, tapi ini kok yang keliatan cuma minyak gorengnya mendidih aja sih Makanannya mana ya? Intro Biasanya kalo digoreng-gorengnya begini Itu kan identik dengan kayak bawan Pisang goreng, tempe goreng Pokoknya semua jenis goreng Nah, kenapa ini? Apa tadi namanya? Nori taco Nori taco mesti digoreng? Jadi memang nori itu kita goreng dengan tepung Untuk mencetak itu jadi bentuk taco Oke, aku boleh coba bikin gak sih? Boleh, boleh Oh, ternyata nori taco, Fudis Eh, tunggu, nori jadi taco nih Hmm, daripada penasaran kok kita ikut sama Ruli aja Yuk kita cari tau bikinnya kayak apa sih? Siapa sih Fudis yang gak tau nori? Bahan makanan yang terbuat dari rumput laut berbentuk lembaran tipis ini identik banget ya sama negeri matahari terbit Jepang Sementara taco merupakan kliner khas Meksiko yang bentuknya setengah lingkaran dengan isian dalamnya Nah, ini alasannya kenapa nori mesti banget diculupin ke dalam adonan tepung dan digoreng supaya norinya mengeras Dan biar bentuknya seperti taco, butuh cetakan yang bentuknya seperti huruf V ini nih Kenapa namanya taco wings? Eh, soalnya namanya kita dari namanya sendiri tuh makanannya taco Taco So, suwings itu sesuai dengan konsep kita sih, Kak Kayak kita traveling dan mempadukan budaya makanan Jadi, misalkan taco ini dari Meksiko Taco-nya Meksiko? Terus isian kita dari Indonesia sama Korea Hmm, kalau dibayangin ini rasa-rasanya kayak around the world gak sih? Ada kesan kuliner Meksiko dengan cita rasa Asia Terus jadi makanya penasaran ya sama rasanya Ini hasil kalau dari cuci bagus banget rapi Nah, yang saya buat seperti ini lembek Hmm, mungkin waktu menggoreng tadi minyaknya belum panas sekali Rul Minyak yang kurang panas nih foodies justru akan bikin adonan menyerap minyak jadi lebih banyak Sebelum adonannya sempat mengeras Hal hasil, bukannya mengeras deh Eh, adonan malah bikin nori jadi lembek Untungnya ada banyak stok nori taco nih yang udah siap buat diisi Oke Oke, jadi mau buat yang rendang dulu nih? Oke, tahapannya ini pertama dimasukin nasi Nasi dikepal dan diselipkan sedikit demi sedikit ke dalam dasar nori taco Nah, setelah itu baru masukkan daging rendangnya ya Ini nih yang gak boleh ketinggalan foodies Lalap daun singkong dan sambal ijo udah besti banget ya sama kuliner khas padang termasuk rendang Jadi kalau ada rendang, lalapan dan sambalnya mah udah wajib ikut dong Udah jadi Oke, tahap Wadidaw, ngeliat porsinya kayaknya mantep bener ya foodies Eh, yaudah ah cap cip-cup kembang kucup Mana dulu nih yang mau dicip Mungkin yang pertama kita cobain yang bulgogi dulu kali ya Taco wings paling pos dinikmati sesaat setelah diracik foodies Di lidah tuh rasanya kayak berebut gitu Nori taco yang renyah ketemu sama nasi yang lembut Dan cita rasa bulgogi yang mirip-mirip yakin ikunya Jepang Hai, lazis Nah kalau misalkan dari rasanya Kalau misalkan gue rasa ini foodies ya Terusnya kayak manis ada, asin ada, gurih ada gitu Pokoknya rasanya itu perpaduan kayak makanan Korea, ada Jepangnya juga Asia banget kok ya Meski tuh lihat seperti segenggaman tangan aja Tapi ternyata porsinya lumayan bikin perut kenyang loh Terus-terus udah gitu Ya enak ya nih, gak bikin khawatir gendut Untuk diet juga kayaknya gak berlebihan Pas, karena tadi juga kan udah dijelasin sama cicinya gitu Takarannya pas, disini juga ada kan Kalorinya jelas Yang pasti tidak akan membuat Kelebar Nah ini nih cita rasa lokal yang mendunia Rendang Rendang dinobatkan menjadi salah satu makanan terlazis di dunia loh foodies Jadi gak mengherankan kan Kalau ini jadi menu favorit Kalau dari cabenya sih udah pasti Cabenya ijau itu identik dengan nasi padang Ditambah tadi juga ada Daun singkong ya Cobain sekarang Ini gimana ya? Susah diceritain nih foodies Tapi sensasi makan taco wings rendang itu unik banget Kalau biasanya kita makan taco asli yang empuk-empuk garing dari tortilla Nah kalau taco wings rendang ini renyahnya ringan dengan rasa khas dari nori Ditambah rasa rendang dan sambal hijaunya yang gurih nendang tuh foodies Beuhh pokoknya mah juara lah Gak puas kan? Pasti cuma ngeliatin ruli makan Gaskanlah langsung aja yuk kita order menu taco wingsnya Atau kalian bisa samperin langsung nih alamatnya di Jalan Kembangan Abadi di 4 nomor 10 Kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat Buat foodies yang pengen makanan sehat Nah kalian coba aja disini Di taco wings Kemudian Ibarena menyemakan receh Menurut receh tapi rasanya mah gak receh Hendong foodies Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!